Polisi telah menetapkan 12 tersangka sindikat TPPO penjualan ginjal yang beroperasi sejak tahun 2019. Sebanyak 122 WNI menjadi korban sindikat TPPO penjualan organ ginjal tersebut. Wakil Ketua DPR RI menyayangkan kasus tersebut dan meminta Kapolri mengusut tuntas praktik jual-beli organ yang beroperasi di Indonesia. Muhaimin Iskandar mengatakan banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang pengetahuan dan pemahaman hukum serta berada di garis kemiskinan. Sehingga mudah terperdaya oleh oknum-oknum kejahatan termasuk praktik jual-beli ginjal dengan iming-iming menolong orang lain melalui donor ginjal. Situasi tersebut harus menjadi perhatian bersama dan harus ada pemberian sanksi hukum seberat-beratnya kepada para pelaku TPPO jual-beli ginjal agar kejahatan tersebut tidak terjadi lagi. Peris peristiwa yang sungguh mengerikan dan patut menjadi perhatian yang cepat dan langkah-langkah yang tepat. Saya minta Pak Kapolri dan juga jajaran Kapolri untuk segera mengambil langkah cepat. Tentu saja akar masalahnya harus dituntaskan. Kalau ada aparat yang terlibat, pihak-pihak yang menjadi backing dari pelaksanaan sindikasi ini, terutama sindikasi yang sangat mengerikan ginjal ini, harus segera dituntaskan, diatasi sampai ke akarnya. Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar juga meminta Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait donor ginjal. Dengan begitu, masyarakat tidak sembarangan mendonorkan ginjal tanpa tindakan medis yang benar dan legal. Dari Jawa Timur, Nur Bani, TVR Parlemen, melaporkan.